Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobu Hari ini kita bakal unboxing satu buah smartwatch yang baru aja dikeluarin sama Samsung Beberapa minggu yang lalu, yaitu Samsung Galaxy Watch 3 Dan ini dia Samsung Galaxy Watch 3 yang bakal kita unbox Video ini direkam pake Samsung Galaxy Note 20 Ultra Tapi nanti di tengah-tengah bakal diganti ya Karena gue bakal pairing jam ini ya sama si Note 20 Ultra ini Anyway, bentuk packagingnya sendiri seperti ini Lo bisa ngeliat warna putih, ada gambar jamnya langsung Dan di bawahnya juga ada tulisan Watch 3 Di bagian sebelah kiri ada tulisan Samsung Galaxy Watch 3 Di bagian sebelah kanannya bersih Paling ada tulisan ini yang model 45mm Dan warnanya adalah Mystic Black Di bagian belakangnya itu hitungannya bersih Tidak banyak spesifikasi Jadi langsung kita unbox aja Bismillahirrahmanirrahim Dan isi dalemannya seperti ini Cukup humble ya Langsung ada e-mailnya, ada bentukan jamnya Dan di dalam kotak Yang ada di dalam kotak Isinya adalah Quick Start Guide Dan juga dock untuk ngecharge Galaxy Watch-nya Anyway, si Samsung Galaxy Watch ini sendiri Seperti ini penampakannya Ini kalau kita lihat di bagian belakang Bentukannya seperti ini Di bagian samping sebelah kanannya Itu ada dua tombol Satu tombol back dan juga satu lagi adalah tombol home Di bagian sebelah kirinya bersih Di bagian tengahnya itu ada rotating bezel Untuk kita nanti memilih options, menu Atau apapun itulah segala macamnya Kita akan langsung nyalain smartwatch-nya Bismillahirrahmanirrahim Sambil nunggu si Samsung Galaxy Watch 3 ini nyala Gue akan bacain beberapa spesifikasi Yang bisa gue temukan Terkait smartwatch yang satu ini Yang pertama ada dua pilihan model Yang bisa lu pilih 45mm dan juga 41mm Ini nanti akan bergantung dengan besar baterainya Bergantung juga dengan besar layarnya Dan yang paling utama Akan bergantung dengan harganya Yang 45mm itu harganya adalah 6.299.000 SRP-nya Sementara yang 41mm Mulai dari harga 5.699.000 Kedua harga ini adalah harga SRP Yang berarti kalau lo mungkin sekarang browsing online Harganya bisa lebih di bawah ini Untuk display dari Samsung Galaxy Watch 3 ini sendiri Sudah menggunakan full color always on display Dengan perlindungan Corning Gorilla Glass DX Menggunakan otak Exynos 9110 Dual Core 1.15GHz Dengan RAM 1GB dan juga 8GB internal memory Sudah memiliki sertifikasi IP68 Dan juga memiliki sertifikasi 5ATM Alias bisa dipakai berenang Anyway itu dulu beberapa info yang pengen gue kasih tau sekarang Yuk kita lanjut ke setup awal dari Samsung Galaxy Smartwatch-nya Begitu si Samsung Galaxy Watch 3 ini nyala Si Samsung Galaxy phone lo akan langsung mengenali ya Contohnya kayak si Note 20 Ultra yang gue pake saat ini Dia langsung ngenalin dan begitu lo pencet connect Lo akan langsung dibawa ke aplikasi Samsung Wearable Dimana disini lo kalau belum pernah buka Akan dimintai beberapa permissions Dan juga lo akan langsung melalui proses pairing Antara smartwatch lo, Galaxy Watch 3 Dengan handphone Samsung Galaxy yang lo gunakan Prosesnya sendiri disaat gue mencoba pairing si Samsung Galaxy Watch 3 Dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Surprisingly quite fast Hanya berjalan sekitar 5 menitan Dan kita akan langsung dibawa ke tutorial awal Menggunakan si Samsung Galaxy Watch 3 Kalau lo belum pernah mencoba Mulai dari rotating bezelnya Terus juga swipe ke kanan Tombol back, tombol home Dan gak ketinggalan Menutup layar dari si smartwatch ini Kalau lo pengen mematikan layarnya untuk sementara Biar baterainya gak gampang abis Nah first impression gue Megang Samsung Galaxy Watch 3 ini Bisa dibilang fun Looksnya premium Rasanya juga premium Strapnya juga feels premium Jadi harga 6 juta Yang kalau emang lo keluarin Untuk beli si smartwatch ini Bisa dibilang lumayan paid off Dipaduin sama si Samsung Galaxy Note 20 Ultra Yang juga baru diluncurin Sebenarnya bisa dibilang Literally this is a good start Kalau lo pengen memulai masuk ke dalam ekosistemnya Samsung Dan gue akhirnya mengerti Kenapa ekosistem Samsung bisa dibilang lumayan menarik Seenggaknya lumayan menarik gue lah Untuk di tahun 2020 ini mulai mencoba masuk ke sana Anyway, tentu gak berhenti disitu Begitu gue coba explore lebih lanjut Ternyata emang cukup familiar sebenarnya Untuk masalah OSnya dan juga untuk masalah navigasinya dan menu-menunya Gak ketinggalan Untuk face bawaannya sendiri sudah banyak Jadi bisa lumayan di custom sesuai dengan yang lo suka Atau sesuai dengan gaya lo Either way, ini bukan video review Jadi gue pengen minta waktu sama lo Untuk mencoba si Samsung Galaxy Watch 3 ini sedikit lebih lama Biar gue bisa bercerita lebih banyak But for now First impression yang bisa gue kasih tau lagi-lagi adalah Ya, it looks premium And you pay premium price for it also Jadi, ya kalau bekerja dengan baik Terutama dengan Galaxy device lo Harusnya sih memang seperti itu Anyway, more about this device coming up dalam beberapa hari Kalau tidak dalam beberapa minggu Tapi buat sekarang, ini dulu Kalau misalkan ada satu atau dua hal yang pengen lo ketahui Tentang Samsung Galaxy Watch 3 Silahkan tulis di kolom komentar Gue akan coba baca Dan jawab lewat video review nantinya But for now Taufik nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadush